Hai semua masih di channel youtube Gazia Warita saat ini aku buat resep adonan untuk semua gorengan Hanya pakai tepung terigu aja ada tipsnya kriuk, tahan lama dan bebas minyak Nah untuk isian tahunya disini pakai bihunku digoreng Kemudian siapkan tempe, tahu pong, kemudian pisang raja yang manis dan sayuran sesuai selera Nah ini bihunnya sudah jadi beserta tahu pongnya Lanjut buat tempe mendoanya Nah kalau aku sih agar jadi banyak Untuk tempe mendoanya aku iris segitiga seperti ini Lanjut iris daun bawang Jadi bebas ya untuk sayurannya disesuaikan dengan selera saja Kemudian kol atau kobis Kemudian wortel diiris-iris seperti ini Nah tidak ketinggalan pisang Kemudian diiris seperti ini Pisangnya raja ya agar enak dan manis Lanjut isi tahunya pakai bihun seperti ini agar simpel Dan ini sayurannya sudah diiris semua Ada pisang, tahu pong isi dan juga tempenya Lanjut tipsnya pakai margarin Untuk takarannya disini ada 1,2,3,4,5,6,7-8 sendok makan Nanti untuk lebih jelasnya aku taruh di deskripsi box di bawah ya untuk takarannya Nah setelah mencair lanjut siapkan tepung terigu Tepung terigunya disini setengah kilo semua Untuk mereknya juga bebas tepung terigunya Langsung saja taruh margarin cairnya Kemudian tips kedua kasih baking powder agar tidak begitu berminyak Nah disini airnya takarannya pakai 600 ml Kalau misal tidak punya takaran gelas ukur Bisa pakai botol minum seperti ini ya 600 ml untuk airnya Nah ini tuangkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu Seperti ini Nah di konten sebelumnya aku kan sudah ada resep beberapa ya Kali ini versi semua gorengan dan lebih simple praktis Karena hanya menggunakan satu tepung terigu saja Beserta tips lainnya Dijamin tetap kriuk dan tahan lama beserta bebas minyak Nah ini ya teman-teman dan bunda-bunda semua Hanya 600 ml untuk airnya Kemudian aduk adonannya Sampai tidak dia menggerindil Nah terus aku tambahkan garam secukupnya Dan untuk penyedapnya nanti ya di skip Karena disini nanti kita menggoreng untuk pisang gorengnya terlebih dahulu Nah ini aduk terus sampai tidak ada adonan yang menggerindil gitu Setelah adonannya tidak ada yang menggerindil Siapkan minyak goreng Taruh di penggorengan Disini pakai 1 liter Sisakan sedikit cukup untuk semua gorengannya Nah sisa sedikit seperti ini ya Kemudian nyalakan apinya Dan tunggu hingga minyaknya benar-benar panas Dan untuk bumbu halusnya disini Siapkan bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica Sedikit gula pasir dan juga garam Nah ini ya sudah halus Kemudian langkah pertama Goreng untuk pisang gorengnya Nah pisangnya tadi ya tipsnya pakai pisang raja agar manis dan enak Nah apabila minyaknya sudah benar-benar panas Goreng untuk pisang gorengnya terlebih dahulu Nah gorengan kan lagi mahal ya bunda Apalagi minyak gorengnya Jadi apabila punya acara Ini bisa jadi tips masak gorengan sendiri Untuk step-stepnya seperti ini Agar bisa jadi beberapa gorengan Nah kalau sudah agak kecoklatan Atau sudah kering Bisa dibalik Sambil menunggu pisangnya matang Langkah kedua Goreng untuk tahunya Taruh bumbu yang sudah dihaluskan tadi Dan beri penyedap secukupnya Nah ini diaduk-aduk hingga rata Dan ini pisangnya sudah matang Bisa diangkat dan ditiriskan Lanjut Kedua Goreng tahu isinya Nah sambil menunggu tahu isinya Kemudian goreng tempe mendoan Hanya pakai daun bawang saja Untuk sayurannya Seperti ini Dan jangan lupa ya Untuk tahu isinya Bisa dibalik-balik Nah ini untuk tempe mendoannya Hanya pakai daun bawang saja Ini sayuran untuk Bala-bala atau heci Atau bakwan sayur Dan ini tahu isinya Bisa diangkat dan ditiriskan Karena sudah matang Lanjut Ketiga Goreng tempe mendoan Dan hanya pakai daun bawang ya Untuk sayurannya Teddy Jangan lupa Untuk dibalik Nah ini enak banget Keriuk, crispy Dan tidak berminyak Kemudian lanjut Diangkat dan tiriskan Nah untuk bakwan sayurnya Masukkan semua sayurnya Seperti ini Kemudian aduk-aduk ya Hingga rata Dan terakhir Goreng bakwan sayurnya Atau biasa disebut heci Atau bala-bala Gimana teman-teman Dan mudah-mudah semua Praktiskan Satu adonan Dengan tepung terigu saja Bisa untuk semua Aneka gorengan Nah ini sudah kecoklatan Dan siap Untuk diangkat Terima kasih ya Sudah menonton Videoku sampai akhir Semoga resepnya Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk komen Like dan share Terima kasih Pancas Sampai Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!